Salam sejahtera dan salam perpaduan Seorang ahli perniagaan akan didakwa di Mahkamah Sisen di sini esok berkaitan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontrakta Bumi Putra Berwibawa Jana Wibawa Pendakwaan terhadap individu berkenaan di Mahkamah Terbabit dibuat kira-kira jam 9 pagi esok Pada selasa lalu, media melaporkan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Seiful Wan Jan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sisen di Ibu Negara atas dua pertuduhan menerima rasuah RM6.9 juta bagi projek berhubung inisiatif Jana Wibawa Turut didakwa pemimpin bersatu bahagian segambut Adam Radlan Adam Muhammad yang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sisen di sini pada saat dan salam atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah membabitkan projek sama Selain itu, seorang pengarah syarikat perabot di Pago Datuk Ti Tiawi Cheng juga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sisen Johor Baru, Johor Rabu lalu atas sembilan pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung program Jana Wibawa yang bernilai RM12.875 juta sejak dua tahun lalu Sebelum ini, media melaporkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa tindakan mengheret anggota parti terbabit dalam kes pertuduhan rasuah membabitkan program Jana Wibawa seperti dirancang dan terancang Untuk rekod, Jana Wibawa diperkenalkan Kerajaan Bawah Pentadbiran Muhyiddin bagi mempercepat pelaksanaan projek bertujuan merancangkan ekonomi negara ketika serta pasca pandemi COVID-19 setelain meningkatkan kapasiti kontrak Tau Bumi Putera dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing, berdaya tahan dan berpotensif